Apa adab-adab ketika membuat hajah? Setiap dari kita pasti pernah buang air kecil dan air besar. Maka dari itu kita perlu mengetahui adab-adab dari membuang hajah. Apa adab-adab membuang hajah tersebut? Siapa yang bisa menyebutkannya? Adab-adab. Masing-masing menyebut satu saja? Makan. Yaitu dia tidak mengganggu manusia dalam membuang hajah. Seperti membuang hajah di tempat duduknya manusia. Atau di jalan-jalan. Atau di tempat berkumpul yang manusia. Atau di tempat manusia berhenti menunggu apa? Menunggu misalnya kenderaan. Atau di bawah misalnya payung misalnya. Atau di bawah pohon yang berbuah. Karena boleh jadi buah tersebut jatuh di atas kotoran tersebut sehingga buah tersebut itu rusak. Tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak bersuci dengan tangan kanan. Kecuali kalau ada darurat. Yaitu dia tidak menyebut atau berzikir dengan nama-nama Allah ketika membuang. kotoran. Dan dia tidak masuk ke dalam WC. Dan di situ ada zikir-zikir yang menyebutkan Allah SWT. Seperti mushaf. Kecuali kalau dia takut ada pencuri. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan kurang tersebut dalam kantungnya. Kemudian dia masuk ke dalam WC. Akan tetapi ini hanya dalam keadaan darurat. Tidak. Tidak seperti ini. Tidak. 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 Mata. Tidak. Ini sebelum masuk di WC yang dibangun. Ada pun kalau di padang luas atau di padang pasir Kapan dia membaca zikr tersebut Yaitu dia membacanya ketika mau membuka misalnya celananya Setelah dia memakai pakaiannya Dia membaca Dan wajib baginya Untuk menjauh atau supaya tidak dilihat oleh manusia Dengan apa? Yaitu dengan sesuatu yang bisa menghalanginya dari pandangan manusia Yaitu ini hukumnya wajib Kalau dia tidak mengambil penghalang dari pandangan manusia Maka dia menjauh Supaya tidak dilihat manusia Dan ketika di padang yang luas di padang pasir Dia tidak membuka celananya misalnya Yaitu sampai dia dekat di tanah Apakah seseorang sah ketika buang air sini dalam keadaan berdiri? Syekh Muhammad Ibn Uthaymin mengatakan sah akan tetapi dengan dua syarat Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang kedua Yang kedua Dia merasa aman Jangan sampai air kencingnya tersebut Itu mengenainya Akan tetapi Kalau dia kencing dalam keadaan berdiri Dan auratnya itu bisa dilihat Tersingkap Itu dilihat manusia Maka ini haram baginya untuk kencing berdiri Atau air kencing tersebut bisa kembali kepadanya dan mengenai tubuhnya Ini pun diharamkan baginya untuk kencing dalam keadaan berdiri Selain itu ada pada Bang Hajar Ya Yaitu dia tidak membuang kotoran di air yang tidak mengalir Itu supaya apa? Supaya tidak merusak air tersebut dan manusia yang lainnya Yang mana seperti apa? Seperti kencing misalnya di kolam yang ada seperti sekarang ini Itu diharamkan Ini hanya itu Mereka Jilebas Jereba 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 kita dhikrana kita dhikrana kita dhikrana yasihkan yabul qaiman bersyartain tidak dhikrana yaitu kita menggunakan air yaitu menggunakan air itu lebih utama dari menggunakan apa batu karena menggunakan air ini adalah asal ada pun istijmar bersuci dengan apa dengan batu itu diperbolehkan bersuci dengan apa dengan tisu jika dia menginginkan untuk menggunakan batu atau menggunakan tisu tidak boleh tidak harus suci dan juga bukan sesuatu yang dimuliakan karena sesuatu yang dimuliakan atau dihormati seperti muzat atau buku-buku ini tidak sah bagi orang tersebut untuk beristijmar begitu pun semua yang disitu ada zikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia beristijmar tidak boleh kurang dari tiga batu jikalau dia sudah bersuci dengan tiga batu ini sudah cukup baginya jikalau tiga batu tersebut tidak belum membersihkannya maka disunahkan baginya untuk apa untuk mengambil misalnya lima yaitu dibitirkan ada pun kalau dia menggunakan tisu maka itu tiga kali basuhan kalau terputus kalau terputus artinya sudah bersih maka cukup baginya cukup jikalau tidak bersih kecuali dengan empat maka dia tambah satu supaya menjadi lima bagaimana 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 dia mengetahui sudah suci atau tidak tersebut lagi najis yaitu dia melihat tisu tersebut atau batu tersebut sudah kering tidak boleh baginya untuk beristijmar dengan apa kewateran hewan atau tulang begitu pun yang tersebut dimuliakan ada pun berbicara yaitu kalau berbicara tidak butuh atau berbicara dengan fikir Allah itu tidak boleh akan tetapi kalau dia butuh untuk berbicara itu tidak apa-apa jadi tidak dia buang kotoran misalnya di lubang-lubang tanah jadi dia ketika buang air yaitu dia buang air di tempat yang rendah tidak membuang kotoran di tempat yang lebih tinggi supaya ketika dia kencing misalnya di tempat yang itu keras dia kembali ke padanya supaya juga apa supaya memutus was-was atau keraguan padanya kalau misalnya ketika buang air kecil kembali kepadanya kalau dia tidak mendapatkan tempat ketika buang air kecil misalnya semuanya apa tidak ada yang lembek semuanya keras semua apa yang dia harus lakukan maka ketika dia buang kotoran tersebut yaitu dia mendekat ke atas tanah jadi saya meminta kepada teman-teman semua untuk membaca adab-adab atau akhlak yang ada di kitab Syekh Abdul Aziz bin Bas yang itu dirus muhimah disitu kemudian insyaallah setelah maghrib Syekh akan bertanya kepada ikhwan sekalian jadi Syekh memberi waktu kepada Antum itu sampai solat maghrib sampai setelah solat maghrib kemudian insyaallah kita akan kembali mengulangi pelajaran kita tadi kemudian setelah Syekh kata Syekh kalau ada masalah-masalah yang Antum ingin tanyakan kata syekhnya habis Syekh insyaallah akan tetapi yang ditanyakan itu permasalahan yang berkaitan dengan yang telah kita pelajari yang ada di dalam kitab itu tidak berasal dari permasalahan-permasalahan yang di luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh